Nah itu ilal kitab, Jadi ketika lafat itu, Mufit ya, Maksudnya mengandung makna, Dan maknanya itu mengantarkan faedah, Biar orang yang dengar itu paham, Atau perlu disampaikan ke pendengar, Berarti kata itu harusnya disebutin dong, Karena kata itu mengandung makna, Dan maknanya itu mufit gitu, Butuh samik mendengar makna itu, Maka kata itu harus jadi kalimah yang matkuroh, Terus kalau ada lafat, Yang dia itu sudah diketahui, Maksudnya gak disebutin itu udah nyampe maknanya, Maksudnya udah nyampe gitu, Nah itu mahduf aja gitu, Jadi biar gak itolah fil kalam, Biar gak itnap yang goiru makbul, Karena ada itap yang goiru makbul gitu, Jadi dia itu panjang, Tapi gak ada gunanya, Bila faedah gitu, Jadi lafat yang udah maklum, Karena ada kata lain yang membantu, Bahwa kata itu mahduf, Tapi udah tersirat maknanya gitu, Itu Nah kan kita tahu nih, Ada lafat yang punya hak untuk matkur, Ada lafat yang punya hak untuk mahduf, Kapan dia matkur? Kalau misalkan dia punya makna, Ya dulu ala makna, Terus ada ifadatu samiknya juga, Kapan dia mahduf? Kalau misalkan ulima, Nah kalau ta'arodohadhani aslani, Kalau misalkan nih, Dia itu punya makna, Dan butuh ifadatu samik, Tapi malah mahduf, Bukan matkur, Berarti ta'arodohan hadhani gitu, Ta'arodohan hadhil halah, Nah itu dia boleh, Gak boleh aslinya, Tapi boleh lidahin, Karena ada faktor, Misalkan nih, Dia harusnya mahduf, Tapi malah matkur, Atau yang harusnya dia, Matkur malah mahduf, Nah itu kan sebenarnya, Idha ta'arodohan hadhani aslani, Falayu'dal anmuktadohadima illa, Muktadal ahur illa lidah, Jadi ada beberapa faktor, Atau sebab, Kenapa yang mahduf jadinya mahduf, Yang mahduf jadinya mahduf, Nah ini kita pelajari di ilmu ma'ani, Contohnya nih, Famin dawa idhikr, Nah kalau disini dawa idhikr, Dia aslinya lafat yang harusnya hudhifa, Tapi jadi dukiro, Makanya harus ada faktor, Kenapa dia disebut, Yang pertama, Dia harusnya gak disebut, Malah disebut, Untuk apa? Untuk ziyadatut takrir wal idh, Nah biar lebih meresap maknanya, Biar lebih jelas maknanya, Nah wu, Contohnya, Disini ula ikanya ada, Disebut dua kali, Nah harusnya satu kali aja, Harusnya yang kedua mahduf, Karena udah ulima minal kalam, Ula ikanya pasti, Mak tuf, Yang kedua itu, Pasti kembalinya seperti, Yang ataf gitu, Jadi, Ula ikalahudami robihim, Wa ula ikahumul muflihun, Ula ikanya, Matkur maroten, Harusnya salah satunya mahduf, Ya kan, Jadi kan sebenarnya dia, Tapi jadinya, Harus punya da, Harus punya faktor, Yaitu, Ziyadatut takrir wal idh, Yang kedua, Kenapa lafat itu matkur, Harusnya mahduf, Nah yang kedua, Karena faktornya adalah, Tasjil ala sami, Biar pendengar itu, Bener-bener, Meresap gitu, Ternyang-ngyang di telinganya gitu, Tasjil ala sami, Hatta layata atta lahul ingkar, Sampai dia bener-bener, Yakin, Dan gak bakal mengingkari itu, Kama idha kolal hakim li syahid, Hal akorra zayidun, Hal akorra zayidun, Hada bi anna alaihi kada, Faya kulu syahid, Naam zayidun, Hada akorra bi anna alaihi kada, Jadi, Contohnya ini ada, Muhakamah ya, Di tahkim gitu, Antara hakim, Dengan, Yang terdakwa, Ketika ditanya, Hal akorra zayidun, Atau saksi gitu ya, Apa ceritanya, Kan, Hakim itu bertanyanya lengkap ya, Hal akorra zayidun, Hada bi anna alaihi kada, Yang jawab itu, Harusnya naam aja selesai, Mabakda naam, Mabakda harfi, Jawabnya itu, Mahduf gak apa-apa, Tapi disini matkur, Buat tasjil ala sami, Biar hakim itu bener-bener yakin, Jadi jawabannya, Naam, Zayidun, Hada, Akorra bi anna alaihi kada, Jadi, Akhirnya matkur, Mabakda harfi, Jawabnya itu, Pada harusnya, Mahduf aja gak apa-apa, Soalnya naam itu, Pasti ya naam, Jawabannya dari halnya itu, Naam berarti, Isbat gitu loh, Tapi, Malah dipanjangin jadinya, Kemudian, Sekarang kita masuk ke yang hadf, Berarti harusnya dia, Jadi, Kenapa dia mahduf, Harusnya matkur, Yang pertama, Ihfa'ul amr angoirin, Anggoiril mukhotab, Nahwa, Akbala turidualian masalah, Jadi misalkan kita emang, Sengaja menyembunyikan sesuatu, Yang mukhotab kita, Lohan bicara kita itu, Gak harus tahu gitu loh, Atau yang disini itu, Ihfa'ul amr angoirin mukhotab itu gini, Mukhotab kita udah paham, Siapa yang, Siapa yang kita maksud, Yang gak kita sebut itu, Tapi, Goyiru mukhotab kan gak paham, Terus kita pengen nyembunyiin, Dari goiru mukhotab itu tadi, Misalkan kita punya, Sir gitu ya, Antara kita dengan mukhotab, Kemudian ada orang lain, Didekat mukhotab itu, Tapi kita gak mau, Goyiru mukhotab itu, Tahu yang kita omongin gitu, Jadi kita sembunyikan, Akhirnya misalkan, Akbala gitu doang, Nah, Jadi maksudnya, Akbala apa nih, Siapa nih, Akbala, Maksudnya disini maksudnya, Alien, Masalan gitu ya, Atau yang kedua, Dikul Amr, Ima Lita Waju, Nah, Dikul Makom, Dikul Makom itu karena, Waktu ngobrolnya itu sempit gitu, Gak bisa panjang-panjang gitu ya, Kenapa contohnya nih, Ima Lita Waju, Karena dia lagi sakit, Nah, Akhirnya dia itu banyak, Misalkan, Harusnya jumlah muvido itu, Fi'il fa'il, Atau misalkan, Contohnya nih, Kalau orang sakit kan, Mau minta minum, Ma' gitu doang, Itu kan baiknya mahduf, Ma' kenapa, Ma'un, Mau judun lah, Atau Ma'un, Kenapa, Ma'un kenapa gitu kan, Tapi Ma' gitu doang, Kita udah paham, Berarti orang itu minta air, Tapi itu kan baiknya mahduf, Harusnya ada fi'il fa'ilnya, Atulubul Ma'a, Atau, Uridul Ma'a gitu-gitu kan, Jadi orang kalau Tawaju itu, Dikul Makom, Dan pasti ngomongnya, Baiknya mahduf, Gitu kan, Harusnya matkur, Nah, Harusnya disini kan gini, Dalam baik ini, Di sini ada yang mahduf, Dia cuma jawab, Kamu kenapa, Misalkan, Dikul Makomnya itu, Karena takut kelewatan, Contohnya nih, Ada orang, Ada pemburu, Pemburu itu kan, Langsung ngomongnya gozal, Gak panjang-panjang, Gak hunaka gozal gitu, Gak langsung gozal, Gitu, Itu, Cuma gitu doang, Jadi emang, Karena biar gak, Keburu lari gozalnya, Gitu kan, Kemudian yang ketiga, Contohnya, Jadi misalkan, Kita tuh pengen sesuatu yang lebih umum, Daripada, Mahf'ul yang disebut, Nah, Akhirnya kita gak usah nyebut aja, Biar lebih umum, Gitu kan, Jadi, Gak terbatas, Guru Mahdud gitu, Biar umum, Contohnya, Wawlaw ya de'u, Da'ah ya de'u itu kan, Mut'a'adib, Betul mahf'ul, Berarti, Wawlaw ya de'u ilaman, Gitu kan, Wa ilain gitu misalnya, Wawlaw ya de'u, Jami'a'ibadihi ila dari salam, Tapi, Jami'a'ibadihi nya disini, Guru madkur, Mahduf aja gitu, Harusnya madkur, Karena ada, Ingin ta'amim, Biar lebih umum, Ya de'u mankana, Gitu kan, Ila dari salam, Jami'a'ibadihi, Bukan, Bukan seseorang khusus saja, Tapi, Jami'a'ibadihi disini, Terus disini, Yang harusnya dia, Mut'a'adib, Tapi dilazimkan, Jadi, Gak butuh, Maf'ul yang madkur, Yaudah, Maf'ulnya mahduf aja, Li'adami ta'alukil garut, Bil ma'amul, Nah, Di sini kan, Harusnya setelah, Ya'lamun, Ada maf'ulnya, Setelah, Ya'lamun, Juga ada maf'ulnya, Ya'lamun, Apa, Gitu kan, Tapi disini, Dijadikan lazim aja, Jadi, Gak disebut, Maf'ulnya, Karena, Li'adami ta'alukil garut, Bil ma'amul, Karena, Gak ada ta'alukur disitu, Waju'adu minal hadf, Isna dul fi'al, Ila naib fa'il, Ya, Contohnya, Kita banyak melakukan itu, Kita, Punya fi'al majuhul, Yang setelahnya, Naib fa'il, Fayuqa luhuhu dival fa'il, Lil khauf minhu, Misalkan, Kenapa fa'ilnya itu, Gak disebut, Karena takut, Ke fa'ilnya itu, Akhirnya, Mahduf aja, Gak usah disebut, Kita jadikan maf'ulnya, Jadi naib fa'il, Aw alaihi, Walil ilmi bihi, Karena, Udah maklum aja, Maksudnya, Siapa fa'ilnya, Jadi, Gak usah disebut, Aw jahal bihi, Itu emang kita, Gak tahu siapa fa'ilnya, Akhirnya, Pakai naib fa'il, Nah, Suriqo al-mata, Misalkan, Apa, Barang itu, Dicuri, Dicuri itu, Emang kita jahal, Bil fa'il, Emang kita, Gak tahu fa'ilnya siapa, Wah khulikol insanu, Da'ifah, Di sini khulikol insanu, Kenapa, Dincuri, Tung, 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 Tung,